Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Lasyat Kedupan Misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Ramalan Presiden Indonesia 2024 Pemilihan Umum Presiden atau Pilpres 2024 Tidak terasa sudah semakin dekat Menurut PKPU nomor 3 tahun 2022 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pilpres 2024 Akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 Secara serentak di seluruh Indonesia Namun hingga kini Nama kandidat yang akan menjadi bakal calon presiden Dan Wakil Presiden 2024 Belum dapat dipastikan Meski begitu beberapa nama telah terdengar Berdasarkan survei elektabilitas bakal capres tahun 2024 Seperti Anies Baswedan Prabowo Dan Ganjar Pranowo Ketiga nama itu memiliki peran pada masa pemerintahan Presiden Jokowi Dodo ini Ketiganya juga memiliki pendukungnya masing-masing Dapat dikatakan Ketiganya sama kuah sebagai bakal capres 2024 Sebuah video seorang magician Indonesia Danid Darko Mencoba membuat ramalan terhadap nama-nama bakal capres Pada pemilihan presiden 2024 nanti Berdasarkan kartu tarot Dalam hal ini Ketiga nama tersebut yaitu Anies Baswedan Prabowo Subianto Dan Ganjar Pranowo Seperti apa ramalan Denny Darko Tentang ketiga nama tersebut Untuk masa depan Indonesia Mulai tahun 2024 Berdasarkan katu tarot yang pertama Danid Darko meramalkan Bahwa pemilu tahun 2024 Ia melihat segala sesuatu yang terjadi dikaitkan dengan emosi Dalam hal ini Bermaksud mengenai rasa Yang pernah muncul pada pemilu yang sebelumnya Yaitu tahun 2014 Dan tahun 2019 Yang pertama Saya melihat bahwa ini semua adalah tentang emosi Ini semua adalah tentang perasaan Dan rasanya ini masih akan tetap sama Maksudnya rasanya Itu bukan perasaan saya Tapi rasa yang akan muncul ini Masih akan tetap Rasa yang muncul seperti di dua pemilu sebelumnya Yaitu pemilu di tahun 2014 Dan 2019 Ucap Denny Darko Keadaan saat pemilu yang akan datang Dapat terlihat masih terasa seperti pemerintahan Jokowi Kini semua hal dapat digambarkan identik dengan Jokowi Denny Darko menggambarkan sosok Ganjar Pranowo Menjadi sosok The Next Jokowi Gubernur Jawa Tengah ini Sangat identik dengan Jokowi Mengapa demikian? Ia mengatakan dilihat dari segi partainya Pembawaan serta pola komunikasi Ganjar Diidentikan dengan Jokowi Sementara Prabowo Yang pada awalnya tetap ada pendirian dengan caranya sendiri Kini ia tergabung dalam kubu Jokowi Ketika ia menjadi Menteri Pertahanan Indonesia Kita katakan bahwa Ganjar Pranowo ini Adalah gambaran The Next Jokowi Karena secara sosok partainya Pembawaannya dan juga pola komunikasinya ini sangatlah Jokowi Sedangkan Prabowo yang dulu adalah yang penting selain Jokowi Dulu adalah Prabowo ternyata di perjalanannya ini Masuk ke kubu Jokowi Dan ternyata menjadi salah satu menteri dan juga pendukungnya Ujar Dini Darko Bagaimana dengan Anis Baswedan? Dini Darko mengatakan Mantan gubernur TKI Jakarta ini Masih dengan pendiriannya Untuk menjalankan tugas seperti caranya sendiri Nah Anis Baswedan itu tidak akan menjadi Anis Baswedan yang sekarang Jika dia tidak memposisikannya sebagai anti-Jokowi Yang dulu sudah diposisikan dengan anti-Aho Kata Dini Sehingga dalam hal ini Kemungkinan masyarakat akan mendukung Ganjar Pranowo Bukan karena Ganjar sendiri Melainkan pendukung Jokowi Yang ingin meneruskan apa yang telah dilakukan Jokowi Pemilih Prabowo mengikuti apa yang ia lakukan Kini untuk mendukung Jokowi Di era kabinet Indonesia Maju ini Saya katakan Sebenarnya disini semuanya adalah tentang Jokowi Mungkin yang memilih mas Ganjar bukan memilih mas Ganjar Tetapi ingin meneruskan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi Kata Dini Darko Nah siapa yang memilih Prabowo Adalah orang-orang yang memang akhirnya Mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo Untuk mendukung Pak Jokowi Sambung Dini Darko Sementara pemilih Anis Baswedan Akan mendukungnya dengan harapan Karena Anis dinilai tidak diidentikan dengan Jokowi Pendukungnya merupakan orang-orang yang memilih Karena tidak mengikuti cara Jokowi saat memimpin negeri ini Siapapun yang memilih Anis Mungkin saja tidak secara langsung menyukai Anis Dan melainkan memilih Anis Karena yang penting bukan Jokowi Atau bau-bau Jokowi Maka saya katakan bahwa ini semua Tentang emosi dan tentang Jokowi Kata Dini Darko Dalam ramalannya Dini Darko menilai bahwa ke depannya Dapat dikaitkan dengan pemerintah Amerika Sebab ia mengatakan hal ini Telah terjadi sejak pada pemerintahan Presiden Soekarno Yang kepemimpinannya sangat mendukung Amerika Namun pada pemerintahan Jokowi ini Indonesia pelan-pelan mulai melepaskan Amerika Untuk berdiri sendiri Nah saat Pak Jokowi ini Cengkeraman Amerika ini mulai sedikit berkurang Dan kita akan tahu bahwa Amerika dan sekutunya Atau Barat ini Mencoba untuk menguasai Indonesia lagi Dengan cara menggoyangkan yang saat ini tidak perlu Amerika Kata Dini Darko Pada pemilu 2024 nanti Dapat dijadikan kesempatan kembali bagi Amerika dan sekutunya Agar kembali menguasai Indonesia Maka kita akan tahu Bahwa pemilu 2014, 2019, dan 2024 Adalah tentang Amerika dan sekutunya Yang menginginkan cengkramannya kembali ke Indonesia Kata Dini Darko Berdasarkan kartu milik Dini Darko Salah satu hal yang seharusnya menjadi kekuatan pemersatu bangsa bagi Indonesia Malah bisa jadi perpecahan bagi negeri ini Kekuatan yang malah jadi kelemahan Indonesia Yaitu keberagamaan dan perbedaan masyarakat Perbedaan suku, bangsa, daerah, kepulauan yang terpisah-pisah Bisa saja terjadi di antara masyarakat Nantinya masalah tersebut akan menjadi isu Sarah Menurut Dini Darko Jokowi selalu diposisikan sebagai hegemoni bagi orang-orang Jawa Atau sebagian besar pulau Jawa Maka dari itu Prabowo Subianto justru perkuat di daerah lainnya Seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Pada pemilu sebelumnya Kita akan menyadari jika Jokowi itu selalu diposisikan Sebagai hegemoni kekuasaan orang-orang Jawa dan pulau Jawa Dan maka keperluan di sekitarnya Ini selalu diasosiasikan dengan yang bukan mereka Penggablini Darko Maka kita akan tahu dan mengerti Mengapa dulu Prabowo memiliki pilihan Yang besar di sebagian besar Sumatera Mungkin di Kalimantan dan Sulawesi Dan juga mengapa Jokowi itu di daerah Jawa Bukan Jawa Barat Tentu saja Dan kalau kita lihat Jawa Barat Kata Dini Darko Terima kasih telah menonton!